Halo assalamualaikum sahabat hallcraft kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pola pet antem anti tembem pertama kita membutuhkan roll lalu kita akan membuat 3 buah garis sama panjang dengan jarak 8 cm kita buat jaraknya 8 cm pola pet antem ini itu biasanya digunakan buat hijab kimar atau hijab instan berbahan kaos atau berbahan sifon sifon babydoll seperti itu bahannya nah nanti kalau untuk bahan bagian dalam pet antem ini itu bisa digunakan kain keras yang ada lemnya terus kain apa namanya kain veselin nah ini jaraknya 8 cm ya sahabat hallcraft nah berikutnya adalah lingkaran muka kita nah lingkaran muka kita itu kan beda-beda nah jadi saya mengambil ukuran secara umum saja itu lingkaran mukanya kita ambil ukuran 48 cm nah kalau kita bagi dua jadi 24 cm nah disini ya saya tandai semuanya 24 cm kemudian nanti kita akan mengambil menarik garis lurusnya oke kita tarik garis lurusnya dan selesai dan setelah itu nah ini jaraknya 24 cm ya saya tegasin lagi oke setelah itu kita akan menarik garis parabola ya seperti membuat kurva ya seperti pelajaran matematika ya nah saya membuat garis samar dulu kemudian saya nantinya akan menggunakan roll pedang ya seperti ini roll pedang yang biasa digunakan untuk membuat pola nah nah kayak tarik garisnya dari sini nah disini saya berhenti sedikit ya karena untuk membentuk mengikuti garis samar-samarnya ya sebenarnya bisa aja sih garisnya se apa ya lengkungan garis lengkungan garis parabolanya itu terserah aja sesuai yang kita inginkan namun saya membuatnya seperti ini karena berdasarkan pola yang udah saya bagikan kepada sahabat holocraft ini saya sudah mempraktekannya dan hasilnya sangat bagus nah bagian yang saya akan garis ini ini adalah bagian yang nantinya kita akan apa namanya bagian terluarnya gitu nah ini bagian yang terluarnya nanti maksudnya bagian yang tidak dijahit ya nah bagian yang ini nah itu bagian yang dijahit nantinya nah ini bagian yang terluar bagian tidak jahit ini bagian yang dijahit ya sahabat holocraft nah setelah ini selesai kita akan gunting ya karena saya membuatnya di kertas APS jadi saya gunting ini kemudian nanti saya akan menyalinnya kepada kertas pola ya saya menggunakan kertas minyak nantinya nah seperti ini kertas minyaknya kertas minyak ya kertas apa sih namanya kertas layang-layang nah kalau saya bikin pola ya saya pakai kertas ini biasanya kertas layang-layang ini nah ini saya salin saya lipat dua kertasnya ya nah kemudian sih kita ciplak gitu loh kita ciplak kemudian kita gunting nah jadi kan kalau kita misal menggunakan siphon untuk pad antem ini kan siphon kan terlalu tipis jadi kita tambahkan kain lem keras ya biasanya untuk lem kerah ya kain kerasnya itu kemudian juga saya tambahkan feslin jadi ada dua nah itu sangat bagus hasilnya sangat kokoh jadi sahabat halokra bisa mempraktekannya di rumah dengan pola yang saya bagikan ini kepada sahabat halokra oke selamat mencoba assalamualaikum